POTRET LIBURAN CUT SIVA, HARIS FRIZA KE JEPANG, SELALU HARMONIS DAN ROMANTIS BAK SEDANG BULAN MADU Sejak tahun 2022 kemarin, CUT SIVA dan HARIS FRIZA berencana untuk menikmati liburan tahun barunya ke luar negeri Rupanya, pasangan ini memutuskan terbang ke Jepang bersama, lewat akun Instagramnya, mereka kompak memamerkan romantismenya selama berada di negeri Sakura PENASARAN Pertama kali beradu akting dengan CUT SIVA di TACUIT CINTA, HARIS FRIZA GROGI Haris FriZA dan CUT SIVA dipasangkan dalam sinetron terbaru SCTV yang berjudul TACUIT CINTA Meski sudah kenal dan beberapa kali bertemu tapi ini pertama kalinya mereka beradu akting Kalau sinetron bareng kita baru pertama kali, cuma kita sudah bertemu beberapa kali Waktu itu digalap premier terus di nikahan teman aku Kita sudah sempat berkenalan juga, ujar Haris FriZA saat wawancara virtual beberapa waktu lalu Bangga bisa main sinetron bareng Haris FriZA dan CUT SIVA dipasangkan dalam sinetron terbaru SCTV Kredit Istimewa Haris FriZA merasa sangat bangga dan bersyukur bisa dipasangkan dengan CUT SIVA di sinetron ini Karena dirinya melihat CUT SIVA adalah sosok yang banyak diidolakan dan aktingnya juga bagus Sehingga membuat dirinya bisa memerankan karakter DAFRI dengan baik Jadi rasanya bisa main bareng CUT SIVA sangat bangga Karena yang kita tahu CUT SIVA juga banyak diidolakan sama orang-orang Dan SIVA itu aktingnya bagus banget jadi itu sangat membantu aku untuk Kak aku bisa masuk ke dalam karakter DAFRI Aku sangat bersyukur bisa main sama CUT SIVA, jelas Haris FriZA Usaha bangun kemistri Keduanya juga tidak menemukan kesulitan untuk membangun kemistri Salah satu usaha Haris FriZA membangun kemistri dengan CUT SIVA dan pemain lainnya Yakni mereka sering mobrol di lokasi syuting Tidak hanya mengenai pekerjaan tapi juga permasalahan pribadi Usahanya ya kalau lagi gak tech kita sering mobrol bareng Kita sering satu sama lain dan omongan kita juga bukan di dalam sinetron Masalah pribadi juga kita omongin Itu kan kurang lebih bisa membangun kemistri kita, paparnya Grogi tatapan dengan CUT SIVA Namun Haris FriZA mengaku tetap grogi ketika harus beradegan tatap-tatapan dengan CUT SIVA Pasalnya ini pertama kalinya Haris FriZA bermain sinetron dengan genre drama romantis dan religi Grogi ada sih ada di beberapa sin juga kadang aku grogi Karena kan ada adegan yang bertatap-tatapan Adegan yang sedikit bermesraan sedikit baper itu pasti aku sampai Bilang SIVA udah jangan lihat aku dulu Pungkas Haris FriZA sambil tertawa Haris FriZA dan CUT SIVA auto banjir gujatan usai pamer kemesraan di tempat umum Padahal sering mendapatkan pujian dari netizen Kini pasangan Haris FriZA dan CUT SIVA auto dibanjiri gujatan Hal tersebut lantaran Haris FriZA dan istrinya CUT SIVA memamerkan kemesraan di tempat umum Ada netizen yang menganggap bahwa aksi keduanya terlihat sangat berlebihan Berbeda dari sebelumnya, postingan itu mendapat gujatan dari netizen Bag pasangan yang selalu mendapatkan pujian dari netizen Terima kasih telah menonton!